Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Melan Kartika Apa kabar teman-teman penonton setiap channel Melan Kartika Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Di masa-masa pandemi kayak gini Kesehatan terasa sangat berharga Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya Oke, pagi hariku diawali dengan mencuci pakaian nih Lalu setelah itu langsung aku jemur ke atas Dan ya seperti inilah penampakan tempat jemuran kontrakanku Nah setelah selesai menjemur pakaian Aku mau lanjut masak nih Kebetulan hari ini suamiku kerjanya berangkat agak siang Jadi bisa masak yang agak lumayan deh Maksudnya gak cuma telur ceplok atau nasi goreng aja Dan ini juga stok sayuranku tinggal dikit lagi Soalnya kan udah di akhir bulan Dan sekarang aku mau bikin menu sarapan Meskipun bahan-bahannya sederhana Tetapi ini insya Allah gijinya komplit ya Ini untuk peronanya ada tempe Sayurannya ada kacang panjang Terus bumbunya bawang merah, bawang putih, tomat Sama tambah daun jeruk Terus ada kecap manis sama saus tiram juga Lalu untuk prohe-nya Ini aku siapkan 2 butir telur saja Lumayan nanti ini bisa kita orak-arik Terus ini juga ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh roiko 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Nah udah gitu Siapkan 2-3 sendok minyak goreng Atau sesuaikan saja ya dengan kebutuhannya Setelah minyak gorengnya panas Masukkan telur yang 2 butir tadi Kita bikin orak-arik telur dulu Tidak usah terlalu lama ya Proses membuat orak-arik telurnya Cukup setengah matang saja Soalnya kan nanti ini dipasak lagi Disatuin sama tempe dan kacang panjangnya Nah kalau udah agak setengah matang kayak gini Kita pindahkan dulu ke wadah ya Nah kalau sudah disimpan ke wadah Kita kesampingkan dulu ya telurnya Lalu masih di wajan yang sama Kita tumis bawang merah, bawang putih Yang sudah diiris-iris Kayak gini Tunggu sampai bawangnya agak kekuning-kuningan Dan udah kecium harumnya Ya biarkan ini agak kekuning-kuningan dulu Setelah ini siapkan kacang yang sudah dicuci bersih ya Lalu tinggal masukkan aja Ditumis sama bawang merahnya Ya bawang merah sama bawang putihnya yang ini Terus setelah itu Masukkan tempe yang udah dipotong-potong Kayak gini Lalu biarkan agak layu Dan masukkan telur yang udah diorak-arik tadi Ini nanti kalau udah jadi Dijamin suami dan anak-anak Makannya nambah lagi Ini menu sarapan loh ya Jadi tumben-tumbenan aku mau bikin sarapan kayak gini Soalnya suami juga kan berangkat kerjanya agak siang Nah lalu sekarang masukkan si garam, gula pasir, rohiko sama lada bubuknya Lalu diaduk-aduk sampai bumbunya rata ya ke semua lempe dan kacangnya Karena ini agak kering jadi aku tambahkan sedikit air ya biar bumbunya mudah untuk menyerap Lalu diaduk-aduk lagi Oh iya Tadi kebetulan Memori hp-nya full dan gak kerekam Itu tadi si daun jeruk sama tomatnya udah masuk ya Tadi barengan sama tempe Jadi setelah tempe dimasukin daun jeruk sama tomat Kalau aku sih tipe orang yang suka tomatnya layu gitu Ada juga yang suka segar Nah sekarang masukkan si saus tiramnya Secukupnya aja kurang lebih 1 sendok makan Lalu masukkan kecap manis Dan setelah itu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Nah kalau sudah terlihat agak masak atau agak matang kayak gini Hmm kayaknya enak nih Hmm kita matikan aja kompornya Atau kita mau coba dulu boleh Hmm dan ini pas banget gurihnya manisnya pokoknya endol banget Nah udah deh ini udah matang ya kita matikan kompornya Nah ini dia menu sarapan ku bersama anak dan suami tercinta Menunya sederhana Tapi insyaallah Masakannya ini bergizi ya Yang mau coba boleh banget Ini gampang Yang menghemat dan menyehatkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa